Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam Prof. Anies. Terima kasih telah hadir di Nabawi TV. Sebagai Ketua Dewan Mustasar Rabdi Ta'alawiyah yang juga memiliki latar belakang sebagai seorang pendidik di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Apa tantangan bangsa ini ke depan pada bidang pendidikan? Baik, pertanyaan yang sangat baik. Tentu pertama kita harus bedakan pendidikan dari sekolah dasar dan sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Nah tentu salah satu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan menurut pandangan saya itu adalah bagaimana kita berupaya secara keras dan terus-menerus untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Karena penting pemerataan kualitas pendidikan ini untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki karakter-karakter keindonesiaan. Untuk bidang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi tentu yang paling ideal itu kalau semua manajemen pendidikan tinggi itu diberikan otonomi secara penuh. Melihat derasnya perilaku menyimpang pada anak usia dini dan pelajar saat ini bagaimana kita sebagai bangsa harus bersikap dan berperan? Ya pendidikan sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak kita tentu hasil dari proses pendidikan itu harus mengarah kepada tiga pilar. Pilar pertama itu adalah karakter. Jadi karakter para anak didik kita yang setelah mengikuti proses pendidikan akan memiliki dua jenis karakter. Yang pertama karakter yang kaitannya dengan akhlak. Bagaimana kita menanamkan prinsip-prinsip keimanan di dalam diri masing-masing siswa. Terus kemudian bagaimana kita memberikan karakter jujur selalu menghargai orang lain dan sebagainya. Kemudian karakter yang kedua bagaimana kita bisa menanamkan dari dini tentang karakter kaitannya dengan kinerja. Jadi mereka harus diusahakan diberikan pengertian tentang pentingnya kerja cerdas terus kemudian bagaimana dia mampu membentuk dirinya sebagai seorang yang dapat berinteraksi sesama siswa. Kemudian yang kedua pilar yang kedua itu adalah kaitannya dengan kompetensi. Jadi kompetensi ini tentu kita ingin menghasilkan para siswa ini setelah mengikuti proses pendidikan dia punya kemampuan untuk berpikir positif itu penting dan kemudian kreatif, komunikatif dan mampu berkolaborasi. Karena kerjasama ini salah satu yang penting untuk ditanamkan sejak dini. Nah yang ketiga tentu pilarnya adalah literasi. Literasi ini bisa literasi baca karena kita harus membudayakan mereka hobi baca dari dini. Kemudian yang kedua literasi budaya untuk menghargai atau memahami tentang kekayaan kebudayaan kita kekayaan budaya kita yang sangat luar biasa sebagai salah satu kekayaan negara kita. Kemudian yang ketiga literasi teknologi karena kita tidak boleh menghindar dari cepatnya perkembangan teknologi saat ini. Kemudian yang keempat tentu literasi keuangan. Artinya apa di sini? Kita tidak boleh menjadi insan yang boros harus menempatkan prioritas untuk masalah keuangan. Saya rasa itu yang bisa saya share di dalam masalah pertanyaan tadi. Selanjutnya saya ingin berbicara tentang isu persatuan. Apa makna sila ketiga persatuan Indonesia bagi Anda? Sebelum saya menjelaskan apa makna dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia tentu kita harus melihat Pancasila itu sebagai satu kesatuan yang secara utuh. Kenapa demikian? Karena kepribadian bangsa Indonesia atau keindonesiaan kita ini tercermin dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Kenapa? Karena apa yang ada dalam Pancasila itu merupakan intisari dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dilahirkan dari hasil interaksi antara manusia, Tuhan, dan alam. Nah oleh karena itu kita harus melihat proses atau kalau kita anggap dalam kita menjalankan kehidupan ini seperti kita mengelola suatu mesin proses maka setiap mesin proses itu akan ada input dan output. Nah inputnya itu adalah insan masyarakat Indonesia yang tertuang dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang maesah. Artinya input kita itu adalah masyarakat Indonesia yang religius. Kemudian outputnya adalah bagaimana kita mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah prosesnya itu sendiri yang paling tengah itu adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu dibungkus oleh yang pertama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusyawaratan. Nah kemanusiaan ini yang adil dan beradab itu bisa meningkatkan kualitas persatuan karena kita akan melakukan kegiatan-kegiatan apapun perilaku kita itu dengan memanusiakan masyarakat Indonesia dengan tatanan yang beradab. Kemudian kualitas persatuan juga akan meningkat dengan seiring dengan kualitas dari bagaimana kita bermusyawarah untuk secara bersama menetapkan jalan hidup kita masing-masing. Saling memahami dan mengerti. Nah itulah makna dari persatuan karena persatuan ini akan mampu menjadi benteng untuk kita selalu mempertahankan integritas dan keduaalatan bangsa kita. Menurut Anda, apa urgensi persatuan khususnya memasuki tahun politik ini? Ya tentu tadi seperti yang saya sampaikan soal persatuan, tentu di tahun politik ini kita harus melihat dulu. Kita negara yang negara Indonesia ini negara besar. Ya negara besar, kekayaannya berlimpah, dan jangan lupa bahwa dengan kekayaan dan besarnya negara kita ini itu mempunyai daya tarik oleh negara-negara luar Indonesia. Ya tentu kita bisa memahami kepedulian atau keinginan ada pengaruhnya atau ada keinginan untuk bisa berperan. Tapi tentunya persatuan itu yang tadi saya katakan sebagai benteng, kita bisa menguatkan persatuan itu untuk menangkal hal-hal yang bisa memecah belah bangsa dan negara. Bagaimana? Yaitu dengan kita selalu mengedepankan kebersamaan. Nah siapa yang punya peran di sini? Tentu kita semua. Baik si pemilih yang dipilih, penyelenggara, maupun partai politik, itu semua harus sama-sama melakukan kegiatan politik di negara kita ini dengan bingkai persatuan. Karena bingkai persatuan ini yang akan mampu menghindari konflik di akar rumput dan bisa meminimalkan polarisasi dan tentu mengurangi ketegangan di dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu kita semua punya peran untuk bisa mengedepankan persatuan untuk mencapai tujuan membangun negara yang tercinta ini. Lalu bagaimana pandangan Anda mengenai perbedaan sebagai peluang memperkuat persatuan daripada memecah belah masyarakat? Perbedaan itu sunatullah. Ya. Gak ada kehidupan kata ada perbedaan. Jadi bagaimana kita melihat perbedaan itu ya kita manage dengan bijak. Kita kelola dengan bijak. Karena perbedaan itu sunatullah. Saya bisa sampaikan di sini firman Allah SWT yang mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal dan memahami satu sama lain. Artinya apa? Kita memang diperintahkan untuk saling menghormati mengerti dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Dengan memahami dan mengerti perbedaan itu maka ini akan menjadi kekuatan. Kita tanpa sadar kekuatan itu munculkan. Ada perbedaan. Tanpa ada perbedaan tidak ada perubahan apapun yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu kita harus saling menghormati kemudian kita memahami kita mengerti maka perbedaan itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Dan ini harus kita lestarikan untuk membangun bangsa yang kita tuju untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir Prof Anies apa pesan Anda kepada segenap masyarakat Indonesia guna merawat dan senantiasa merajut persatuan? Baik. Kata-kata merajut yang akan saya garis bawahi artinya kalau kita ingin merajut persatuan Indonesia itu tentu semua elemen bangsa harus terlibat. Bagaimana cara terlibatnya? Ya tadi kita memahami mengerti dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan untuk bisa bekerja bersama dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua kuatkan atau jalankan semua apa yang menjadi perintah-perintah agama yang kita anut masing-masing untuk bisa menghadirkan Tuhan dalam diri kita agar kita bisa berbuat positif baik dan benar serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah itu dua hal tersebut yang bisa nantinya persatuan Indonesia itu akan terwujud secara alami. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.